Halo selamat malam semuanya, baik kembali lagi bersama saya Nama Maria Dinsianenita, NIM 1803-03-0012 Kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Nyusat Cendana Baik, disini saya akan memparodikan sebuah buku tentang penyalahgunaan media sosial Sebelum ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang media sosial Pada saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi sangat pesat Sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal, salah satunya adalah informasi Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif Tetapi juga memberikan dampak negatif Dalam mengakses informasi pada saat ini, penyampaian akan informasi sangat mudah dan cepat Dimana, seseorang dengan sangat mudah memproduksi informasi dan membagikannya lewat media sosial Seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube Ataupun pesan genggam seperti WhatsApp, lain BBM, dan lainnya sebagai yang tidak dapat disaring dengan baik Media sosial merupakan media bersifat online tools Yang memfasilitasi interaksi antar penggunanya dengan cara pertukaran informasi, pendapatan, dan permintaan Berita bohong atau hoax perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini Karena, hoax sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain Untuk membuat keadaan menjadi tidak teratur dan memicu pertengkaran, perdebatan, serta perpecahan bagi seseorang Kelompok ataupun bangsa dan negara Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan Baik secara psikologis maupun keuntungan finansial Baik Untuk lebih detailnya, mari kita saksikan video berikut ini Untuk lebih detailnya Halo Ya kak selamat malam Ya silahkan masuk kak Ya silahkan dulu Apa kabar? Baik kak, ada perlu kak datang kemari Tidak hanya datang, saya minum kopi Oh, minum kopi Kalau apa? Oh, itu ngeka Kebetulan uang tidak ada untuk minum kopi Oh, santai sah Kalau mau minum kopi, datang ke sini terus Mumpung masih ingat Woi, jangan marah, merepotkan Aduh, tidak apa-apa, santai sah Ya, maaf untuk kita anak kos nih Kemarin pulang libur lah Oh, kemarin Bukan saya yang pulang libur kemarin Tapi kita punya adik yang pulang Oh Saya pikir kakak yang pulang Tidak, saya punya adik yang pulang Berapa pulang di kampung itu adik? Dia dari bulan, pokoknya dia tiga bulan disana Hampir mau empat bulan lah mendekati Ya Jadi saya datang sini ini Mau tabahkan kakak atau kakak punya adik untuk Ada judi, judi online ada situs ini Oh, bagaimana cara mendaftar? Kita daftar di HP saja, kita tinggal duduk di rumah Duduk, tidur, kita judi Kita tidak perlu jalan-jalan untuk cari teman untuk judi lah Tapi kita secara online saja Ada website-nya di Google Jadi kakak nanti atau adik Pertamanya daftar dulu Daftar di situs Ketika sudah daftar nanti Nanti otomatis kakak atau adik bisa main judi Jadi itu gampang Gampang untuk dapat uang Kemarin sudah saya dapat 1 juta Dari judi online begini Tapi kan saya takut kalau misalnya polisi ini Ini polisi datang tangkap kita tuh Tidak 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 ada Itu hoax Oh itu hoax kak Judi online ini aman Jadi kita tidak perlu takut polisi atau siapa lagi Memang Kan dia kan tidak terang-terangan Kita hanya dikos Dan main HP Dapat situsnya Terus kita judi Dia tidak seperti judi yang kartu manual Dia hanya online saja Oh Kak Kak Ini mau tanya Kalau misalnya kita main judi Judi itu taruhannya apa? Ya Judi online ini taruhannya uang Itu berapa yang ini pengeluarannya kita? Kalau misalnya kita main Oh biar begini kok Kita ingin kasih masuk Pertama itu uang 2 ribu Habis itu nanti Pendapatannya kita dua kali lipat dari itu Ya bisa Jadi dia Hanya kita masuk Taruhan kecilnya Misalnya kita ini malam Taruhan 2 ribu bisa Minta sedikit ini kuping Iya Jadi Besok paginya itu atau jam 12 sebentar Kita bisa dapat Uang 1 juta Tukernya itu jam 12 mana? Tidak Misalnya kita kan taruhannya jam 7 misalnya Berarti Jam 11 atau jam 12 sebentar Kita dapat pengumuman Oh iya Tung GK bisa bisa angkat dulu Ini tadi Kami tadi ada ini apa Toh ada kakak sebelah Setelah kosli Dia mau asik saya Untuk main Ini judi online Dia bilang tadi Itu dapat menguntungkan Tidak ada merugikan Keuntungan yang kita dapat toh Keuntungan itu dia bilang Duh kakak lupa Sebentar dulu baru lanjut teleponnya Saya ini Lagi bicara dengan ini kakaknya Oh iya Sudah deh Selamat malam Kak Ini mau tahan aja nih Ya Saya bisa kau daftarnya itu pakai HPnya kakak? Bisa Bisa pakai HPnya saya Atau kakak punya Bisa Oh coba kakak buat disini Ya kakak Sebentar Ada langsung Main Ya kak Ya daftarnya mini Dia disitu sini Oh iya Terus Ya sudah Ada nanti tinggal Masukkan taruhannya Misalnya Rp2.000 Rp1.000 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 Ada juga kakak yang Saya pergi Di saat punya teman Kemarin Saya akan pergi kunjung dia Saya ada lihat Kamerika rame-rame Sekalian itu Ya atau bisa Dengan mimpi Atau cerita dari KMN tebak angka Dia seperti tebak angka Misalnya ade sementar Pasang angka Misalnya 123 Ketika sementar Zang 12 misalnya Itu angka yang ade tebak Itu benar Berarti ade dapat uang Hanya itu sah Kejarnya itu sah Kakak punya pendapatannya sekarang berapa? Saya selama ini Selama saya judi Ini pendapatannya Kurang lebih Rp5.000.000 Itu saya Berarti kakek Rp1.000.000 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 Saya pulang Oh iya kak Terima kasih tadi ya kak Bisa ya kak Terima kasih Rp1.000.000 Rp1.000.000 Halo Guys Halo Selamat malam Cantik Kau dimana? Di kamar Kau main di kamar terus ya Kau datang sini kak Ada berikutnya terbaru Oke Untuk ditunggu ya Halo Hai Selamat malam Silahkan masak Hai guys Aduh ya Cepet sekali ya kak Namanya kak habis buat apa? Masak di kamar tuh Laper sekali Jadi tadi tuh masak Tadi gak perlu masak Tadi gak perlu apanya? Oh iya kak Kemarin kak Kau malam malam kak Tapi datang di sini Datang tuh Oh iya dia cerita itu kak Dia akan main ini Juri online tuh Juri online Terus kak dia mau asal saya Dia bilang ini dapet keuntungan saya Kalau kita main itu berarti nanti dapat untung? Nah Kita buang-buang berapa itu? Dia bilang kak Cara main itu Pertama gitu Kita taruhnya Cuma uang 2 ribu Maka 1 ribu 2 ribu 3 ribu 4 ribu 5 ribu Sampai seterusnya Kalau misalnya kau main tuh Macam tebak angka itu kak itu Juri online tuh Tapi Tapi nanti dia ditangkap polisi tuh? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kita dapat keuntungan besar Terus kita bisa bayar Uang kos Beli beras Bukan semua Tapi punya Seandainya kalau kita kalah Kita punya uang itu Uang sia-sia Kakak Tapi kan Ini Juri itu kan haram Takutnya Aduh Takut sekali itu Manju di online Jadi saya banyak sekali orang yang manju di online tuh Tapi mereka tidak pernah ditangkap sama polisi Kalau kau mau main Ini udah punya Begini cara daftar Kau juga sudah daftar? Sudah ya Kak Siapa-siapa yang daftar? Ada Saya punya teman yang di Jakarta tuh Dengan di Manggaraisa Oke-oke Nanti saya ikut daftar ya Iya Saya juga pengen dapet waktu lagi Iya Iya Ini monster kami Mana Coba lihat Kau lihat kan Yang ini Begini cara daftar ya Ini Begini Habis itu Begini 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 Ini Terus kau tekan begini Habis itu Tiga-tiga Oh iya Iya Bisa nanti kalau saya daftar Oh sekarang saya daftar sudah? Iya jangan Sekarang Oh nanti Saya mau pergi gimana? Oh iya Kalau nanti saya daftar Pokoknya kau prestas sudah Eh, sama buat? Kalau misalnya kau mau daftar Kau ternyata ke sini Kalau misalnya kau tidak kau Atau kita dua sama-sama Kau ternyata ke jou